BILANG BULANG BULANG BILANG BULANG 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 Sejangan yang letaknya Di sebelah kiri 0 Ini yang disebut BILANG BULANG BULANG Negatif Contoh bilangan BULANG 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 Di sebelah tangan 0 ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Kemudian, contoh bilangan bulan negatif. Di sebelah kiri 0, ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Semakin letaknya ke kiri dari garis bilangan, nilainya semakin kecil. Ingat, walaupun angkanya semakin besar, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi karena ini negatif, justru nilainya semakin kecil. Nah, sekarang kita bandingkan. Kita lihat, negatif 7 dengan negatif 2. Ini bandingan yang belum besar. Kalian perhatikan letaknya pada garis bilangan. Negatif 7, ada di sini letaknya. Nah, negatif 2, ada di sini. Nah, kalian lihat, negatif 7 ini letaknya di sebelah kiri. Jadi, lebih ke kiri ya, daripada negatif 2. Atau negatif 2 ini letaknya di sebelah tangan dari negatif 7. Sehingga, atas negatif 7 dan negatif 2, maka dia lebih kecil. Ya, itu sekali. Yang lebih kecil adalah negatif 7. Sehingga, kita bandingkan negatif 7 lebih kecil atau kurang dari negatif 2. Ya, negatif 2 ini pilihnya lebih kecil karena ada di sebelah angkanya. Seperti itu ya, anak-anak. Jadi, mohon dipahami. Selanjutnya, kita akan berlatih membandingkan bilangan bulan. Nah, untuk membandingkan bilangan bulan, ya, kita menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, atau apa juga. Nah, anak-anak sudah bisa membandingkan antara kurang dari dan lebih dari atau belum? Nah, ada cara yang lebih mudah supaya kamu tidak terbalik mana yang lebih dari, mana yang kurang dari. Jadi, nah, kita beli dari, ee, karti kaos saja. Nah, sebelah kiri ini ya. Nah, kaos ada seperti ini untuk buruk apa? A, betul. Ini artinya kurang dari. Nah, kalau seperti ini untuk buruk apa? Buruk B. Nah, ini artinya lebih kecil. Nah, ya, jadi jangan sampai terbalik. Yang seperti ini tak ada kurang. Jadi, yang seperti ini ada lebih dari. Ya. Kemudian, kita masuk ke contoh. Ya. Membandingkan bilangan bulan. Untuk soal yang pertama, negatif 5, ini negatif 2. Ya, negatif 5 ini kurang dari, lebih dari, atau sama dengan ya. Nah, negatif 5, kamu lihat dulu letaknya pada negatif bilangan yang ada di mana. Sini ya, ini negatif 5. Kemudian negatif 2 menjadi begini. Nah, ternyata, paknya dari bilangan, negatif 5 ini letaknya lebih ke kiri daripada negatif 2. Sehingga negatif 5 kurang dari negatif 2. Ya, karena negatif 5 ini nilainya lebih kecil. Dan negatif 2 nilainya lebih besar. Dan kalau ke 3. 3 dengan negatif 3. 3, ini bilangan bulan positif. Ya, karena tidak ada minusnya. Nah, jadi 3 di sini. Kemudian negatif 3. Kemudian di sini. Ini negatif 3. Ini 3. Nah, negatif 3 ini letaknya lebih ke kiri. Ya, sehingga 3 ini lebih besar atau lebih kecil. Ya, betul sekali. Lebih besar. Nah, otomatis kalau yang satu positif, yang satu negatif. Otomatis yang lebih besar adalah yang positif. Ya. Kemudian, misalnya negatif 20 dengan negatif 15. Nah, kira-kira siapa yang bisa? Negatif 20 dengan negatif 15. Di sebelah kiri ini yang mana? Yang di sebelah kiri ini adalah negatif 20. Lebih kiri ya pada garis bilangan. Jadi, negatif 20 kurang dari negatif 15. Seperti itu ya, anak-anak. Berikutnya, mengurutkan bilangan bulat. Nah, tadi kalian sudah bisa membedakan anak bilangan bulat yang lebih besar dan yang lebih kecil ya. Nah, keringatkan lagi. Semakin letaknya ke kiri pada garis bilangan, berarti nilainya semakin kecil. Walaupun angkanya itu semakin besar, tapi nilainya semakin kecil. Nah, sekarang kita urutkan bersama-sama. Ada bilangan bulat negatif 2, 5, negatif 3, negatif 10, 2, dan 1. Nah, sekarang kita urutkan dari yang terkecil dulu. Nah, untuk mengurutkan, ya kalau jadi yang terkecil, berarti yang lebih kecil itu bilangan negatif dulu. Ingat ya, kalian cari untuk menuliskan yang pertama, berarti bilangan negatifnya. Aku kumpulkan dulu, mana bilangan negatifnya? Aku bilang negatifnya ada negatif 2, negatif 3, dan negatif 10. Nah, kalian pilih dulu antara negatif 2, negatif 3, negatif 10. Berarti yang lebih kecil, yang lebih kecil berarti yang pada garis bilangan itu letaknya paling kiri. Yang paling kiri adalah negatif 10. Sehingga yang pertama kita pilih negatif 10. Kemudian negatif 3, kemudian negatif 2. Nah, jika yang negatif sudah habis, lalu kita lihat nilai yang positif. Jadi itu ada 5, 2, dan 1. Nah, kalau ini kampang mengurutkannya. Mana yang terkecil? Negatif 1. Kemudian 2. Ya, yang akhir adalah 5. Ya, sehingga perutkannya dari yang kecil negatif 10, negatif 3, negatif 2, 1, 2, dan 5. Ya. Nah, kemudian kita cari yang terbesar. Ini yang tinggal dibalik saja. Kalau yang dari terbesar berarti bilangan positifnya dahulu. Ya, tinggal dibalik saja. 5, 2, 1, dan 6, 2, dan 3. Jadi, 3, 2, dan 6, dan 6, dan 6, dan 7. Seperti itu ya anak-anak. Jadi pas kami.